oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube nisa milenia jadi di video kali ini nah hari ini saya bakalan membeli kado buat tunangan temen saya ya bukan saya yang tunangan jadi temen saya tuh lagi tunangan besok gitu ya guys sekarang hari Rabu besok hari Kamis gitu ya guys jadi sebelumnya saya mau mau beli dulu ini cuy mau beli dulu bensin soalnya anu guys soalnya abis bensin ya coy jadi saya harus beli bensin kalau enggak nanti harus biasanya dorong gawat untuk deket gaspom bensinnya oke ngisi bensinnya udah beres jadi di daerah saya di daerah Cipeem ke Ciranjang itu sekitaran 15 menitan gitu ya guys nah jadi di sepanjang jalan ini tuh saya dulu SMP dan SMA gitu ya guys selama 6 tahun jadi ya jalan ini tuh nggak familiar buat saya gitu ya guys nah dulu tuh saya naik angkut eh naik angkut angkut hahaha naik angkut eh mulai pokoknya tuh di rumah tuh jam 6.30 sampai itu jam 7 dan masuk tuh jam 7 ya kadang kadang tuh suka kesiangan kadang juga enggak tergantung ininya nah angkut yang ini nih warna hijau ini saya selalu naik dan ya pas naik ke kelas 3 sehingga eh saya punya SIM dan Alhamdulillah tepungan saya udah cukup untuk beli motor jadi saya ke motor sampai sekarang jadi motor ini tuh bersejarah buat saya karena dari wah pokoknya tuh apapun yang saya beli pasti dengan uang tabungan sendiri meskipun lama sih sebelum-sebelumnya setidaknya saya tuh nggak ada eh meminta gitu paling meminta tuh kalau misalnya meminta ke orang tua misal misalnya saya tuh pengen eh barang ini terus uangnya tuh nggak cukup tapi dikit gitu paling berapa persen dari orang tua nah suka ditambahin gitu guys karena saya juga nggak enak gitu kan terus-terusan minta gitu nah dari mulai barang-barang itu tipi dpd dan segala rupa saya tuh suka suka ngumpulin dulu nabung dulu gitu guys entah kenapa sampai sekarang pun begitu nah dari pokoknya tuh kan saya tuh SMA tuh di ciranjang SMP juga di ciranjang guys nah jadi gitu jadi sekolahnya itu agak jauh juga gitu soalnya SMA tuh disini tuh SMA negeri nih ya setahu saya tuh jarang gitu terus kalau SMP emang ada sih di deket rumah juga tapi saya tuh gimana ya saya maunya jauh gitu guys kalau misalnya main kan tinggal ngomong alasan apa gitu kalau deket tuh susah kan ya maklum lah guys masa muda tidak bisa terulang kembali oke kita akan skip eh nikmati perjalanannya dan enjoy aduh 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 Nah ini saya udah nyampe di daerah Andir, Sipon Pokoknya deket SMP, SMP Satu Ciranjang Jadi pokoknya kesan SMP tuh lebih indah daripada kesan SMA Entah kenapa lah, kan setiap orang-orang tuh beda-beda ya Beda-beda apa sih, memori dan lain-lain lah ya Nah beda jalan juga kan Nah disini tuh banyak banget pabrik Jadi kenapa harus pagi-pagi kesininya Karena pagi-pagi itu pasti macet parah guys Jadi harus ini Dulu tuh belum ada pabrik-pabrik Masih ya SMP tuh masih belum Nah pas SMA itu udah ada pabrik-pabrik Nah disini nih tempat saya yang berhenti Nah disini nih, nah belok ke kiri Nah disini nih saya sekolah SMP Tapi kalau misalnya orang ciranjang pasti tau lah ya Nah kita bakalan ke ciranjangnya untuk membeli hadiah, kado Dan mohon maaf kalau misalnya saya nggak nge-videoin pas pembeliannya Karena saya juga malu sih sama temen SMP Sudah lama yaudahlah ya Dadah Nah ini adalah kota ciranjang Jadi seperti inilah suasananya Nah kalau SMA saya ya itu masuk lagi ke dalam pasar Jadi disini tuh belok ke kiri Nah disini nih pembelokannya Ya pasok silahkan Nah disini nih terus ke dalamnya lagi Seperti itu guys Nah saya rencananya itu belinya di ciranjang Tepatnya di toko Ini nih yang di sebelah kanan Nah itu Nah saya bakalan nunggu disini Katanya suruh tunggu disini guys Ya Oke siap santut Tapi saya besok bakalan nge-plok kok sekalian Satu stream video Oke Dadah Saya mau Mantar dulu Ibu saya ke bus KSMAS Lalu Saya akan Pergi ke tunangan temen saya Yang bernama Rahma Jalan sisi mah Maaf ya guys Kalau misalnya aku jalan sisi Karena Ibu saya tuh takut gitu Ada yang komen Mbak pake jalan yang bener dong Ya Gimana tuh Susah Yuk Ya Ya Aku buru-buru Karena Sudah telat guys Seharusnya jam 11 Nah saya tuh Tunggu dulu Motor Karena dipake orang tua Nah Jadi Gitulah Aku juga gak tau caranya gimana Pokoknya caranya tuh kayak tunangan gitu Siangnya merayakannya Terus Malamnya Dia tunangan gitu guys Lamaran gitu lah Apalah istilahnya aku gak tau Dan Jangan nanya Kapan aku nikah Karena Saya masih umur 20 tahun Gitu ya guys Jadi saya belum Apa ya Belum mau untuk menikah Karena Menikah itu harus kuat dulu Mental Fisik Dan lain-lain Kenapa Kalau misalnya Perempuan Gak bisa apa-apa Nanti Sama mertua Diomongin Guys Nah saya tuh gak mau Gitu Aku harus punya dulu rumah Nanti Terima kasih. 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 Terima kasih.